Saudara Bupati Landak Karolin Margaret Natasa meresmikan jembatan sepatah yang berada di Dusun Sepatah Desa Aur Sampuk, Kejabatan Setengah Temilah, Tau Bupati Landak. Pasti diresmikan keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat semakin mempermudah mobilitas masyarakat. Bersama anggota DPRD dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, Bupati Landak Karolin Margaret Natasa meresmikan jembatan sepatah yang berada di Dusun Sepatah, Desa Aur Sampuk, Kejabatan Setengah Temilah, Kabupaten Landak, Kamis 12 Mei 2022. Jembatan sepanjang 16 meter, lebar 6 meter dengan konstruksi beton bertulang ini menghubungkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Sengah Temilah dan Kecamatan Sebangi. Bupati Landak Karolin Margaret Natasa mengatakan untuk membangun jembatan sepatah bukanlah hal mudah pada masa situasi pandemi COVID-19 karena banyak anggaran yang dipangkas untuk penanganannya, termasuk anggaran jalan dan jembatan. Pasca diresmikan, jembatan diharapkan dapat semakin mempermudah mobilitas dan perekonomian masyarakat. Kehadiran jembatan sepatah di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Nah ini merupakan upaya kami bagaimana agar dengan dana yang sangat sedikit, potongan dan situasi kondisi ekonomi negara yang tidak stabil, kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunannya. Bayangkan dalam penganggaran, belum pernah terjadi sebelumnya, APBD sudah disetujui, sudah diketok, sudah dirancang, sudah jalan, tiba-tiba ada surat dari menteri, suruh potong, kurangi sekian persen, realokasi, refocusing, tak apalah namanya. Cuma memang kalau jembatan, saya bilang sama Kadis PU, kalau jembatan kita potong dananya, yang jadi nanti setengah jembatannya, terus orang suruh lompat gitu kan nggak mungkin. Ya akhirnya dengan susah payah, jadilah jembatan ini dengan anggaran yang sangat terbatas. Ini jembatan murah meriah, minimalis yang penting berfungsi, tapi saya lihat kuat dan bisa melayani bapak dan ibu yang ini merupakan akses dari dua kecamatan, kecamatan Sebangki dan kecamatan Sengah Temilang. Karolin juga mengatakan selama masa pandemi COVID-19 ini, APBD Kabupaten Landak berkurang hingga 200 miliar, sehingga untuk pembangunan infrastruktur menjadi sangat terbatas. Karena itu ia berharap di tahun-tahun yang akan datang ekonomi dapat kembali pulih, sehingga pemerintah bisa melaksanakan pembangunan secara maksimal. Dari Kabupaten Landak, karya Sobat Nikar, YTV mewartakan. Terima kasih.